selamat menikmati yang sebelah kanan ini ada menu ini kita klik saja disini ada manual grading kita klik nah kemudian kita mengkoreksi dari nomor 1, 2, 3 nomor 1 dulu coba nah disini muncul kalau ingin lebih nyaman kita tidak usah pilih random karena nanti akan muncul berkali-kali kita pilih saja by date gitu kemudian question per page mau dibuat berapa misalnya 10 sudah tidak apa-apa langsung kita change option biar yang kita koreksi itu langsung 10 siswa nah pertama disini ada nilai maksimal itu 1 jadi kalau misalnya ini nilainya mau dikasih nilai ini betul dan nilainya bagus 100 begitu kita tulis 1 dan misalnya yang kedua ini misalnya kok nilainya mau kita kasih setengahnya berarti 0,5 tetapi disini kita pakai titik titik 5 begitu ini artinya 0,5 kalau kita ingin kasih nilai 0,2 titik 2 jadi seolah-olah ini 20 lah kalau 0,5 ya 50 kalau kita mau kasih 0,7 titik 7 berarti nilainya 70 begitu seterusnya sampai selesai nanti kita klik disini save and go to next page nah begitu seterusnya jadi sampai soal essay yang ini kita koreksi semua jadi soal ini kebetulan soalnya ada 3 kita koreksi satu ini satu soal satu soal nanti ke semua peserta jadi seperti itu saya rasa cukup ya tutorial kita kali ini sampai lagi nanti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apa warahmatullahi tersebut yang ada tersebut se